Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Perjalanan Mangkoyan Cerita masih dikancut dengan Thunder Fox dan anjing Akhirat yang pada saat ini saling bercerita bahwa tuan mereka telah mati Thunder Fox lanjut berkata meskipun Dewa Petir telah mati Tetapi pada saat ini kesadarannya masih belum padam Mungkin orang ini bisa menjadi eksistensi yang lebih kuat daripada Dewa Petir atau Dewa Gunung Hitam Setelah selesai berbicara, Thunder Fox pun memandang ke arah Xiaoyan Dibuji oleh Thunder Fox seperti itu juga membuat Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit malu Xiaoyan pada akhirnya segera menangkupkan tinjunya ke arah anjing Akhirat Sementara itu mendengar perkataan dari Thunder Fox, anjing Akhirat pada akhirnya mengalihkan pandangannya kepada Xiaoyan Namun pada saat ini ia segera meledek kesadaran apa yang dimaksud oleh Thunder Fox Ini hanyalah orang yang berkekuatan di tingkat dosen bintang dua Kekuatan semacam ini benar-benar tidak ada artinya Sepertinya Thunder Fox benar-benar terlalu mudah untuk mengenali tuannya Bukankah akan sangat sulit untuk bisa bertahan hidup dengan hanya kekuatan seperti ini Mendengar hal tersebut, Thunder Fox pun terus berbicara mengenai penolakan dari anjing Akhirat Thunder Fox berkata bahwa ia adalah pewaris yang dipilih secara pribadi oleh penguasa Dewa Petir Anjing Akhirat pada saat ini masih menggelengkan kelapanya dan bertanya apakah Dewa Guntur benar-benar secara pribadi memilih dosen bintang dua sebagai penggantinya Tampaknya Dewa Guntur juga benar-benar berada di jalan buntu dan benar-benar tidak berdaya Thunder Fox pada saat ini masih terus membantah perkataan dari anjing Akhirat dan berkata Jangan lupa saat mereka pertama kali mengikuti tuan mereka Tuan mereka bahkan hanya berada di dosen bintang satu Bagaimana mungkin pada saat ini anjing Akhirat bisa berpikiran pendek seperti ini? Terlebih lagi orang ini tidak hanya mengalahkan Master Dewa Petir Iblis Ia juga telah bertarung melawan Dewa Tombak Mas dari aliansi dosen Apakah menurut anjing Akhirat seorang dosen bintang dua bisa melakukan hal tersebut? Anjing Akhirat pun sedikit tergejut ketika mendengar kata-kata yang baru saja dilontarkan oleh Thunder Fox Jelas pada saat ini ia merasa tidak yakin dengan perkataan dari Thunder Fox Anjing Akhirat pun segera berkata bahwa Thunder Fox pada saat ini jangan berbohong kepadanya Mana mungkin seorang dosen bintang dua bisa mengalahkan seorang Dewa Petir Iblis? Tidak mungkin bagi seorang dosen bintang dua bisa bertarung melawan Dewa Tombak Mas dari aliansi dosen Bahkan dihadapan seorang Dewa seperti itu seratus atau bahkan seribu dosen bintang dua akan dihadapi dengan sangat mudah Mendengar apa yang dikatakan oleh anjing Akhirat Xiaoyan pada saat ini pada akhirnya sudah tidak bisa tahan lagi Xiaoyan benar-benar tidak mampu menahan penghinaan dari anjing Akhirat dan pada saat ini segera melangkah maju Xiaoyan berkata sepertinya Xiaoyan sangat mudah diremehkan oleh orang lain Oleh karena itu bagaimana jika pada saat ini senior memberitahu junior Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Xiaoming pun pada akhirnya segera memandang ke arah Xiaoyan Dengan perasaan terkejut ia segera bertanya tahukah apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Apakah pada saat ini seorang dosen bintang dua benar-benar ingin menantangnya? Xiaoyan pun mengangkat kelapanya sedikit dan berkata agar senior pada saat ini bisa yakin Karena Xiaoyan berani menantang senior maka Xiaoyan bisa menerimanya dengan bebas Senior pada saat ini benar-benar tidak perlu menunjukkan belas kasihan ketika berhadapan dengan junior Perkataan Xiaoyan ini benar-benar mengandung nada sedikit menggoda yang membuat anjing akhirat kesal Pada akhirnya ia lanjut berkata karena Xiaoyan bersih keras untuk melakukan hal ini Maka jangan salahkan ia karena ia tidak memberikan wajah bagi Thunder Fox Setelah selesai berbicara ia pun segera melangkah maju dengan keempat kakinya dan melesatkan cakar ke arah Xiaoyan Cakar tajam robek udara bercampur dengan kekuatan ganas yang dilesatkan ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berdiri dan tidak bergerak memperhatikan cakar tajam yang datang Xiaoyan tidak mengelak atau menghindar dan pada saat ini segera menerima cakar tersebut Xiaoyan menunjukkan tekat di matanya dan kali ini Xiaoyan hanya menggunakan kekuatan guntur dan tidak menggunakan kekuatan api surgawi Xiaoyan pun segera melesatkan tinju dan keduanya pada saat ini saling berhadapan Anjing akhirat berpikir bahwa cakar ini saja akan cukup untuk menghancurkan Xiaoyan menjadi beberapa bagian Tetapi ketika berenturan terjadi sungguh apa yang dipikirkannya benar-benar tidak terduga Apa yang dipikirkannya tidak hanya tidak terjadi tetapi kekuatan Xiaoyan benar-benar berhadapan dengannya Kekuatan ganas dari keduanya pada akhirnya meledak setelah bertabrakan Angin kencang segera menyapu sekeliling dan jubah Xiaoyan pada saat ini segera terguncang Pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini kembali mundur setelah benturan terjadi Sementara itu di sisi lain pada saat ini di Bahtera Gulan Semua orang dari kelompok Ziyi pada saat ini menyaksikan pertempuran Xiaoyan dari kejauhan Ziyi pun berkata dengan dingin bahwa anak ini tidak akan mungkin bisa menjadi lawan dari anjing tersebut Mereka tidak akan bisa mendapatkan apa yang tidak bisa didapatkan oleh kelompok Gulan Mereka pada saat ini hanya harus menyaksikan pertempuran ini sebelum mengambil keputusan Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Xiaoyan masih beradu dengan anjing akhirat Anjing akhirat berkata bahwa kekuatan fisik Xiaoyan pada saat ini memang bagus Tetapi jika hanya kekuatan seperti itu saja benar-benar tidak akan cukup untuk berhadapan dengannya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata emang iya Segera setelah itu telapak tangan Xiaoyan yang lain segera mengembunkan teratai api Xiaoyan segera menggenggam teratai api dengan kepalan tangannya yang tiba-tiba terkepal Api dasyat di kepalan tangan itu juga meledak dengan hebat dan Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan kekuatan ganas Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan teknik tubuh dewa guntur abadi tubuh dewa guntur misterius Setelah itu Xiaoyan lanjut mengeluarkan teknik tinju api nirwana Di atas kepalan tangan Xiaoyan api bercampur dengan guntur dan seketika langsung meledak Anjing Akhirat pada saat ini masih memiliki ekspresi memperhatikan kekuatan Xiaoyan Ia pada akhirnya sekali lagi melesatkan cakarnya untuk berhadapan dengan serangan Xiaoyan Namun tepat ketika cakar dan pukulan Xiaoyan hendak bertabrakan sosok Xiaoyan tiba-tiba turun Tinju yang diayunkannya benar-benar mengubah lintasan secara paksa Kecepatan ini membuat anjing Akhirat bahkan pada saat ini sulit untuk bereaksi Cakar tajamnya pada saat ini segera merubah arah untuk bisa bertemu dengan serangan Xiaoyan Pada akhirnya dengan suara yang keras Xiaoyan pada saat ini meninju perut lembut dari anjing Akhirat Anjing Akhirat benar-benar tidak bisa memobilisasi kekuatannya dengan begitu cepat sebelum benturan Anjing Akhirat pada akhirnya langsung meratap dan tiba-tiba mundur menjauh Meskipun ia memiliki kulit yang sekeras bajak di sekujur tubuhnya Tetapi perutnya adalah titik terlemah dan paling lembut Anjing Akhirat pada saat ini benar-benar menunjukkan keterkejutan di matanya Jelas ia tidak menyangka bahwa kekuatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar begitu kuat Dengan gerakan yang begitu cepat ia juga pada akhirnya benar-benar membuat anjing Akhirat tidak berdaya Suasana pun seketika menjadi terdiam dan hening dan anjing Akhirat pada saat ini sangat jelas meremehkan kekuatan Xiaoyan Ia pada akhirnya segera pulih dari keterkejutannya dan berkata bahwa ia telah meremehkan Xiaoyan Anjing Akhirat menyadari jika ia pada saat ini masih terus melanjutkan pertempuran Sepertinya ia benar-benar akan kalah dan kehilangan wajah di hadapan semua orang Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit menangkupkan tangannya dan tersenyum kepada anjing Akhirat Sementara itu anjing Akhirat pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan Mungkinkah kekuatan Guntur yang baru saja Xiaoyan tampilkan benar-benar diwariskan oleh Dewa Petir kepadanya Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelelapanya mendengar apa yang ditanyakan oleh anjing Akhirat Meskipun Xiaoyan masih belum mahir menggunakan kekuatan Guntur Kekuatan kekerasan yang dibawa oleh Guntur masih meningkatkan kekuatan serangan Xiaoyan Bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini berbincang-bincang Thunderfog pada akhirnya menghampiri mereka Thunderfog segera berkata kepada Xiaoming jika ia ingin membalaskan dendam dari tuannya Maka Xiaoming harus percaya kepada Xiaoyan sekali Meskipun tuan kecil ini tidak kuat pada saat ini tetapi umurnya masih sangat panjang Bahkan jika dia ditempatkan di alam menengah dan atas sepertinya tuan kecil ini merupakan keberadaan dari seorang jenius Mendengar hal tersebut pada saat ini anjing Akhirat pun meraung bahwa ia akan membalaskan dendam dari tuannya Melihat anjing Akhirat yang pada saat ini batu Thunderfog pun segera lanjut mulai berbicara Ia bertanya balas dendam apa yang bisa dilakukan oleh anjing Akhirat Apakah ia hanya akan mengandalkan tubuh dan kekuatannya sendiri Setelah bertahun-tahun seberapa besarkah kekuatan dari anjing Akhirat telah meningkat Apakah anjing Akhirat tidak mengerti apa kekuatan dari aliansi Doshan Mendengar perkataan dari Thunderfog, anjing Akhirat pada saat ini langsung sedikit gemetar Sementara itu Thunderfog pada saat ini lanjut berkata bahwa Xiaoming telah menunggu begitu lama dan apakah ia lupa apa yang ia tunggu Thunderfog pun menunjuk ke arah Xiaoyan dan berkata kepada anjing Akhirat bahwa ia sedang menunggu seseorang Orang yang ditunggu oleh anjing Akhirat adalah sosok Xiaoyan Namanya adalah Xiaoyan dan ia mewarisi kehendak dari Dewa Petir dan Rurun Tuhan yang ditinggalkan oleh Dewa Gunung Hitam ini mungkin menunggunya Dengan kekuatan Thunderfog dan kekuatan dari anjing Akhirat tidak mungkin dan tidak ada cara untuk melakukan balas dendam Oleh karena itu Xiaoyan adalah harapan terakhir yang pada saat ini dimiliki oleh mereka Setelah mendengarkan perkataan dari Thunderfog pada saat ini ketiga kepala anjing Akhirat semuanya menunjukkan pemikiran yang mendalam Pada akhirnya setelah beberapa saat anjing Akhirat menundukan kelapanya kepada Xiaoyan Ia berkata bahwa ia meminta maaf atas perkataannya sebelumnya Sementara itu Thunderfog mengirim transmisi suara kepada Xiaoyan dan berkata karena jatuhnya dari Dewa Gunung Hitam Bagaimanapun juga ia adalah Tuhan yang telah bersama dengan Xiaoming selama ratusan ribu tahun Xiaoming menyaksikan Tuhannya dibunuh dan itulah yang sepertinya membuat temperamennya pada saat ini berubah Oleh karena itu Thunderfog berharap Tuhan akan memaafkan tindakan Xiaoming sebelumnya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya melambaikan tangannya dan ketidakpedulian sebelumnya pada saat ini menghilang Xiaoyan segera berkata bahwa itu bukanlah permasalahan Xiaoyan juga pada saat sebelumnya benar-benar telah salah karena terpancing oleh emosi Namun bagaimanapun Xiaoming dianggap lebih tua oleh karena itu Xiaoyan lah yang harusnya minta maaf pada saat ini Setelah itu Xiaoyan pun membungkuk dan menangkukkan tangannya dan pada saat ini anjing akhirat merasa sedikit malu Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki kesopanan yang sangat tinggi Sementara itu Thunderfog pada saat ini tidak ingin membuang-buang waktu dan meminta Xiaoming untuk memberikan kehendak Dewa Gunung Hitam kepada Xiaoyan Xiaoming pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini segera mengajak semua orang untuk mengikutinya Semua orang pada akhirnya pada saat ini segera berjalan perlahan menuju ke arah puncak Gunung Hitam Sementara itu di kejauhan Ziyi pada saat ini benar-benar terkejut melihat apa yang dilihat Kedua belah pihak pada saat ini sudah tidak bertarung dan hal itu benar-benar membuatnya bingung Ia pun segera bertanya-tanya apakah yang pada saat ini sedang terjadi Wenqi juga pada saat ini berbicara perlahan dengan penuh ketidakpercayaan apakah anjing ini benar-benar dijinakan oleh mereka Ziyi pun mengepalkan tinjunya erat-erat dan bergumam bagaimana mungkin anjing tersebut bisa dijinakan Mungkinkah pada saat sebelumnya mereka telah menggunakan semacam sihir Wenqi pada saat ini memikirkan apa yang dikatakan oleh Ziyi Ia pada akhirnya lanjut berkata tetapi jika mereka tidak bertarung kelompok gulan benar-benar tidak memiliki kesempatan Apakah pada saat ini mereka hanya bisa membiarkan kelompok Xiaoyan pergi Namun mereka masih memiliki sebuah kesempatan dan ketika mereka sampai di bintang Hongmeng Masih belum terlambat untuk membunuh kelompok Xiaoyan Dengan begitu keberuntungan yang mereka peroleh di reruntuhan ini juga secara alami akan menjadi kelompok gulan Mendengar hal tersebut Ziyi pun menggertakan giginya Ia bergumam sekarang sepertinya mereka harus melepaskan kelompok sampah ini terlebih dahulu Pada akhirnya Ziyi segera memerintahkan mereka untuk segera pergi Dan bah terak dari gulan segera meninggalkan nurung Tuhan Kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini ternyata bisa merasakan keberadaan dari Ziyi Xiaoyan mengetahui bahwa sosok Ziyi baru saja pergi setelah menyaksikan pertempuran mereka Tempat di Gunung Hitam ini tidak terlalu luas dan kekuatan spiritual keadaan suci milik Xiaoyan masih bisa mendeteksinya Pada akhirnya Xiaoyan pun tersenyum ringan dan masih mengikuti anjing akhirat sampai ke puncak Gunung Hitam Pada saat ini di puncak Gunung ini terdapat kasur yang berukuran sangat besar Anjing akhirat pun berdiri diam dan segera berkata bahwa ini adalah satu-satunya yang tersisa setelah kemantian tuannya Tuannya telah memerintahkan anjing akhirat untuk menunggu Dewa Petir dan sekarang Xiaoyan bisa dianggap sebagai keturunan dari Dewa Petir Oleh karena itu pada saat ini kasur ini akan menjadi milik Xiaoyan Xiaoyan pun pada akhirnya segera menatap ke arah kasur besar yang cukup besar untuk menampung seratus orang Xiaoyan dapat merasakan energi yang mengalir di dalamnya dan energi ini sangat murni Bahkan energi yang terkandung di dalamnya ini benar-benar lebih murni jika dibandingkan dengan sungai Origin Qi Xiaoyan pada akhirnya sedikit menangkupkan tangannya ke arah kasur tersebut Meskipun Xiaoyan tidak mengenal Dewa Gunung Hitam tetapi bagaimanapun juga ini adalah area dari Dewa Gunung Hitam Xiaoyan pun berlutut tiga kali dan mengucapkan terima kasih atas rejeki yang ditinggalkan oleh Dewa Gunung Hitam Melihat penampilan Xiaoyan yang penuh hormat dan sopan ini anjing akhirat pun memandang Xiaoyan dengan kagum Setelah membungkuk dan hormat tiga kali Xiaoyan pada saat ini segera melangkah ke kasur Bersamaan dengan hal tersebut semacam energi murni pun segera mengalir ke tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan Energi ini segera berubah menjadi orijin abadi dan pusaran abadi di tubuh Xiaoyan tidak menolaknya Energi ini benar-benar dengan cepat diserap oleh Xiaoyan dengan gila-gilaan Xiaoyan yang terkejut tanpa sadar bergumam bahwa energi ini benar-benar sangat murni Xiaoyan tentu saja pada saat ini tidak akan menikmati nasib baik ini untuk dirinya sendiri Xiaoyan segera menyuruh semua orang di tim Fearless untuk memasuki kasur tersebut Hanya Thunder Fox, Anjing Akhirat, serta Xia Zhenghui yang tidak bisa menyerap energi ini Yang menonton mereka Melihat ketiganya yang pada saat ini terdiam, Xiaoyan pada akhirnya lanjut berbicara Xiaoyan berkata agar senior Thunder Fox pada saat ini juga masuk dan menyerap energi di kasur ini bersama-sama Xiaoyan pun melambaikan tangannya sementara Thunder Fox pada saat ini menggelengkan kelapanya Thunder Fox lanjut berkata bahwa energi semacam ini tidak banyak berguna bagi mereka Tidak peduli berapa banyak yang mereka serap akan sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan mereka Mendengar apa yang dikatakan oleh Thunder Fox pada saat ini Anjing Akhirat pun mengangguk setuju Kekuatan mereka pada saat ini tampaknya telah mencapai kemacetan dan tidak ada cara untuk meningkatkannya lagi Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera kembali terfokus pada proses penyerapan orijin abadi Setelah berpuluh-puluh tahun berada di lubang cacing, Xiaoyan telah menantang si Yu di gerbang pertempuran sebenarnya Xiaoyan telah mengasah semua kemampuannya Tetapi Xiaoyan benar-benar tidak menemukan banyak energi untuk meningkatkan kultivasinya Pada akhirnya di kasur ini Xiaoyan seolah-olah balas dendam untuk menyerap banyak energi Selain itu setelah beberapa saat Xiao Zhan dan Nan Erming juga pada saat ini menerobos ke tahap akhir bintang sembilan dodi Selain itu kekuatan mereka juga pada saat ini masih terus meningkat Fang Fang, Zi Ying, dan Qing Mu'er juga telah dipromosikan dari tahap awal bintang sembilan ke tahap menengah bintang sembilan dodi Energi murni pada saat ini telah membuat kekuatan semua orang meningkat secara signifikan Jing Wu Chen, Zeni, Lang Tian, dan Qi Yan Ning juga pada saat ini langsung menerobos dari dodi bintang tujuh ke dodi bintang delapan Pada saat ini hanya Long Shi Tian dan Long Yi yang lebih lambat Long Shi Tian pada saat ini menerobos dari tahap awal bintang satu doxian ke tahap bintang satu menengah Long Yi menerobos dari tahap menengah bintang satu doxian ke tahap akhir bintang satu doxian Xiao Yuan juga pada saat ini memiliki peningkatan dan berhasil menerobos dari tahap awal doxian bintang dua ke tahap menengah doxian bintang dua Setiap orang pada saat ini telah meningkat secara signifikan Tetapi setelah menerobos kecepatan mereka melambat Bagaimanapun kapasitas sementara dari tubuh masing-masing orang terbatas Setelah sekian lama semua orang pada akhirnya membuka mata mereka satu demi satu Xiao Yuan adalah orang yang terakhir yang meninggalkan kasur dan cahaya kasur pada saat ini perlahan mereduk Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiao Zhan tiba-tiba berbicara kepada Xiao Yan Xiao Zhan berkata sepertinya ia telah mendapatkan sesuatu Mata semua orang pada akhirnya segera tertuju kepada Xiao Zhan setelah mendengar perkataan tersebut Xiao Zhan pada akhirnya segera menjelaskan bahwa ada bukit hitam di dalam fikiran Xiao Zhan Ketika Xiao Zhan sedang perlatih di kasur Xiao Zhan tidak tahu kapan hal tersebut masuk ke dalam pikirannya Mendengar hal tersebut Xiao Ming pada akhirnya berkata dengan takjub bahwa itulah kehendak dari penguasa gunung hitam yang sebenarnya Ia pada saat sebelumnya benar-benar telah memilih seorang untuk mewarisi apa yang harus diwariskan Mendengar hal tersebut Xiao Zhan pada saat ini masih menggaru kelapanya dengan penuh kebingungan Segera setelah itu pikiran Xiao Zhan pun bergerak dan gunung hitam di bawah kaki Xiao Yan dan yang lainnya berubah menjadi sangat kecil Gunung hitam pada saat ini segera melayang di hadapan Xiao Zhan dan semua orang benar-benar terjekut Sementara itu Ding Yue pada saat ini segera berkata kepada Xiao Zhan apakah Xiao Zhan pada saat ini bisa menggendalikan gunung hitam tersebut Xiao Zhan yang dalam keadaan linglung pada saat ini sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi Ia hanya bisa menganggukkan kelapanya sambil tersenyum dipenuhi dengan keraguan Mendengar hal tersebut Ding Yue sangat bersemangat dan berkata bahwa itu benar-benar sangat bagus Seluruh gunung hitam ini dipenuhi dengan logam yang sangat langka Jika dibuat menjadi sesuatu yang lain pasti akan bisa terjual dan menghasilkan banyak uang Bagaimana jika mereka mendiskusikan hal ini dan mereka akan membagi hasil? Bagaimana jika pembagiannya dibagi dengan Ding Yue yang mendapatkan hasil 30% dan Xiao Zhan 70%? Mendengar hal tersebut Xiao Zhan pada saat ini langsung mengerutkan keningnya Xiao Zhan langsung merubah gunung hitam ini menjadi seukuran telapak tangan dan memandang ke arah Ding Yue dengan ngeri Bagaimana mungkin Xiao Zhan pada saat ini mau menjual harta karun semacam ini? Sementara itu anjing akhirat pada saat ini lanjut menjelaskan Ia berkata bahwa gunung dewa hitam ini adalah simbol dari penguasa gunung hitam Itu juga merupakan senjatanya tetapi dengan kekuatan Xiao Zhan saat ini Xiao Zhan hanya dapat menampilkan kurang dari 10% kekuatannya Mendengar hal tersebut Xiao Zhan pun mengerutkan keningnya tetapi pada saat ini Xiao Zhan lanjut bertanya Xiao Zhan menanyakan bagaimana cara menggunakan benda ini secara spesifik Anjing akhirat pun segera menjelaskan bahwa saat dewa gunung hitam menggunakannya itu adalah metode paling sederhana dan primitif Kekuatan yang ditampilkannya sepenuhnya bergantung pada berat dari gunung dewa hitam ini Xiao Zhan pada saat ini bisa menyuntikkan orijin abadi maksudnya orijin kaisar kepada benda tersebut Mendengar hal tersebut Xiao Zhan pun mengangguk dan segera menuangkan orijin kaisar dari dalam tubuhnya ke gunung dewa hitam Dalam waktu singkat pada saat ini gunung dewa hitam segera berubah menjadi sedikit lebih besar Melihat pemandangan ini anjing akhirat pun sedikit terkejut Ia tidak menyangka kekuatan Xiao Zhan ini benar-benar bisa membuat gunung hitam memiliki volume dan berat sebesar itu Ia pada akhirnya memerintahkan Xiao Zhan untuk mengayunkan benda tersebut Xiao Zhan pun mengikuti instruksi tersebut dan mengayunkan gunung hitam dengan sangat mudah Kekuatan ganasnya sepertinya bukan benda yang sangat ringan Namun meskipun begitu Xiao Zhan hanya merasa gunung dewa hitam di tangannya benar-benar sangat ringan Xiao Zhan dengan sedikit bingung pun segera bertanya mengapa gunung hitam ini terasa begitu ringan Sementara itu di mata semua orang pada saat ini mereka bisa merasakan tekanan dari berat gunung tersebut yang menyebar Pada akhirnya anjing akhirat pun segera menjelaskan kepada Xiao Zhan bahwa hal ini sangat sederhana Karena Xiao Zhan adalah pemiliknya sekarang oleh karena itu Xiao Zhan dapat dengan mudah untuk melambaikannya Jika Xiao Zhan cukup memiliki kekuatan maka itu akan berkali-kali lipat menjadi lebih besar bahkan hingga mencapai kondisi puncaknya Namun bahkan penguasa dari gunung hitam sebelumnya hanya bisa sekali menggunakan kekuatan puncak dari gunung hitam Setelah melakukan hal tersebut pada akhirnya master sebelumnya hampir terbunuh oleh serangan balik Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini diam-diam terkejut Tetapi mereka juga senang karena Xiao Zhan mendapatkan benda suci seperti itu Sementara itu bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini berbincang-bincang bersama dengan Xiao Zhan Suara gelap tiba-tiba muncul dan semua orang pada saat ini segera menoleh ke sumber suara Sebuah bahtera berbentuk aneh perlahan-lahan berlayar ke dalam ruang reruntuhan Ada belasan orang yang berdiri di atas bahtera dan pemimpinnya adalah seorang pria berjubah merah tua Rambutnya berwarna merah tua dan bahkan matanya juga berwarna merah Ada aroma darah di tubuhnya dan sosok ini bernama Ceci Ceci pada akhirnya segera bertanya kepada bawahannya apakah ia yakin itu ada di sini Mendengar pertanyaan dari Ceci bawahannya pun pada saat ini menganggukkan kelapanya Sementara itu Ceci sedikit mengurutkan keninya dan berkata lalu mengapa tidak ada apa-apa di sini Bawahannya pun segera berbicara bahwa tidak ada kesalahan dalam informasi yang ia dapatkan Sepertinya seseorang telah selangkah lebih maju dari kelompok mereka Mendengar hal tersebut pada saat ini Ceci pun menganggukkan kelapanya Pada akhirnya ia segera melambaikan tangannya dan bahteranya dengan cepat berlayar menuju ke arah kelompok Xiaoyan dan yang lainnya Melihat hal ini Xiaoyan pun sedikit menyipitkan matanya dan Xiaoyan tidak berniat untuk mundur Xiaoyan segera bergumam bahwa permasalahan pada saat ini akan datang kembali Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa di belakang mereka ada Thunder Fox dan anjing Akirat Dengan begitu makas kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak perlu terlalu takut Pada akhirnya bahtera aneh ini pun segera mendekati kelompok Xiaoyan Gelasan orang bergegas turun dipimpin oleh Ceci dan pada saat ini memandang ke arah kelompok Xiaoyan Ceci pada akhirnya melihat bahtera fearless di belakang Xiaoyan dan tersenyum mengejek Ia berkata seharusnya mereka pada saat ini telah mendapatkan keberuntungan Ini sangat menarik karena mereka benar-benar berasal dari bahtera tingkat kelas 3 Menyadari niat dari Ceci ini Xiaoyan segera memotong perkataan dari Ceci dan mulai lanjut meledek Xiaoyan berkata bahwa yang pertama adalah sosok yang pertama juga untuk dilayani Mendengar hal tersebut Ceci pun mengangkat alisnya dan berkata dengan nada penuh perkhinaan Ia berkata bahwa itu adalah alasan di mata Xiaoyan Tetapi di matanya selama ia menginginkan apa yang ia inginkan Tidak ada aturan siapa yang cepat ia yang dapat Jika ada orang yang mendapatkan apa yang ia inginkan maka ia hanya tinggal membunuh orang tersebut Setelah itu maka ia akan bisa mengambil apa yang ia inginkan dan bukankah itu akan lebih menarik Namun tentu saja jika mereka bersedia untuk berinisiatif menyerahkannya kepada Ceci Ia mungkin pada saat ini akan bersikap untuk lebih rendah hati Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tidak lagi berbicara banyak Aura Xiaoyan tiba-tiba menyebar dan kekuatan dosen bintang dua tahap menengah segera melonjak Xiaoyan pada saat ini secara alami memerintahkan setiap anggotanya untuk bersiap dalam pertempuran Di sisi lain melihat ketangguhan Xiaoyan mata Ceci pada saat ini menjadi dingin Ia berkata hanya dosen bintang dua saja berani begitu sombong dan mencari kematian Sementara itu di sisi lain pada saat ini anjing Akira pun segera meraung Momentum dosen bintang empat pada saat ini segera melonjak ke segala arah Ceci pun dengan suara dalam segera berkata bahwa itu hanyalah binatang yang setingkat dengan bintang empat dosen Mereka benar-benar berani berteriak di hadapannya dan ini benar-benar menjadi semakin menarik Setelah perkataannya terdengar pada saat ini Thunder Fox yang tidak mencolok segera berubah menjadi tubuh aslinya Sosok besarnya segera bersanding dengan anjing Akira dengan Xiaoyan di tengah-tengah Xiaoyan pun tersenyum dan bertanya bagaimana jika ada dua dosen bintang empat Melihat hal tersebut pada saat ini Ceci pada akhirnya mengutuk diam-diam di dalam hatinya Ceci menyadari bahwa jika mereka bertempur mereka tidak akan memiliki peluang kemenangan Pada akhirnya dengan lambayan tangannya ia memerintahkan semua orang untuk pergi Ia tahu bahwa situasi pada saat ini benar-benar tidak akan bisa diatasi oleh kelompoknya Melihat kelompok Ceci yang pada saat ini hendak pergi Xiaoyan bertanya apakah mereka benar-benar akan pergi Kelompok mereka sudah berada di sini dan apakah mereka akan pergi tanpa meninggalkan apapun Xiaoyan khawatir itu tidak akan sesederhana seperti apa yang dipikirkan oleh mereka Terlebih lagi apa yang dikatakan oleh mereka pada saat sebelumnya sangat bagus Bukankah jauh lebih menarik untuk merebut sesuatu dari orang lain? Mendengar perkataan Xiaoyan ini Ceci pun segera menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan dingin Ceci segera berkata bahwa ia adalah anggota dari istana 10.000 iblis Kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh para pelayan berpangkat rendah seperti mereka Ketika mendengar nama dari istana 10.000 iblis Tandar fox dan anjing akhirnya terlihat sedikit gemetar Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya tertejut mendengar apa yang baru saja disebutkan Di sisi lain Ceci pada saat ini melihat ketakutan diantara dua binatang dosian bintang keempat Ia pada akhirnya berkata bahwa ia sangat senang mengetahui bahwa mereka pada saat ini benar-benar takut Namun ia pada saat ini akan mengampuni mereka kali ini Mereka tidak akan memiliki keberuntungan seperti ini jika mereka bertemu lain kali Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun segera kembali ke batara secepat mungkin Namun pada saat yang bersamaan sosok Xiaoyan segera bergegas meleset tanpa rasa takut Xiaoyan meraih Xiaoyu sementara Xiaoyu pada saat ini melambaikan tangannya Pada akhirnya ledakan segera terjadi dengan tinju Xiaoyan yang pada saat ini mengenai perisai Xiaoyu Kedua belah pihak pada saat ini sedikit mundur dan Xiaoyan segera menyipitkan matanya Ceci juga pada saat ini merasa sedikit terkejut karena kecepatan yang ditampilkan oleh Xiaoyan ini benar-benar gila Xiaoyan pada saat ini segera berkata agar mereka jangan mempermainkan Xiaoyan Tidak menjadi permasalahan membiarkan mereka pergi tetapi mereka harus menjawab pertanyaan Xiaoyan Ceci pun memandang ke arah Xiaoyan dengan dingin tetapi ia pada saat ini hanya bisa menekan esmosinya Ia menyadari bahwa di belakang Xiaoyan pada saat ini ada dua binatang dosen bintang empat Pada akhirnya ia segera berkata apakah permasalahan yang ingin ditanyakan Xiaoyan tanpa banyak bahasa basi segera bertanya apakah ada seseorang bernama Huntiyandi di istana 10.000 iblis Mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan ini Xiaoyan pun mengangkat kelelapanya untuk menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan Xiaoyan menyebutkan nama Huntiyandi dan ia tanpa sadar segera bertanya kepada Xiaoyan Ceci bertanya apakah nama dari pria tersebut adalah Xiaoyan Mendengar pertanyaan dari Ceci ini sudah cukup bagi Xiaoyan untuk membuktikan bahwa pada saat ini Huntiyandi tidak hanya masih hidup Huntiyandi juga sepertinya telah memulihkan kesadarannya dan nama Xiaoyan pasti akan terukir di hatinya Xiaoyan tidak menyangkal pertanyaan dari Ceci sementara Ceci memandang ke arah Xiaoyan dengan sedikit terkejut Ceci pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan sambil mengangguk Ia berkata monster itu benar-benar merindukan Xiaoyan siang dan malam Monster itu memiliki keluhan yang mendalam kepada Xiaoyan dan Xiaoyan harus berhati-hati Mungkin Xiaoyan masih punya kesempatan untuk bertemu dengan Huntiyandi di turnamen 10.000 alam Mendengar hal tersebut wajah Xiaoyan pada saat ini menjadi dingin dan menyesali karena Xiaoyan tidak memotong rumput hingga ke akarnya Namun Xiaoyan juga menyadari dengan kekuatannya sendiri pada saat itu Xiaoyan masih harus membayar mahal untuk melenyapkan Huntiyandi sepenuhnya Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ceci masih terus berbicara kepada Xiaoyan Agar Xiaoyan jangan mengira jika Xiaoyan memiliki dua binatang buas Xiaoyan akan bisa berlari kencang di kontes 10.000 alam Ada banyak lawan yang lebih kuat dari Xiaoyan dan Xiaoyan benar-benar harus waspada Mendengar hal tersebut pada saat ini sebuah ledakan segera terdengar dengan Xiaoyan yang tiba-tiba bergegas melesat Api di tubuh Xiaoyan melonjak ke langit dan Xiaoyan segera melesatkan tinjunya ke arah Ceci Tinju berlapis dengan guntur yang dahsyat pada saat ini benar-benar menderu Ceci yang terkejut melihat Xiaoyan yang menyerang dengan cepat segera menyemburkan seteguk darah Ia membentuk perisai darah besar di hadapannya Ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan tinju Xiaoyan yang menghantam perisai Di balik perisai ini juga ada pedang yang pada saat ini dilesatkan oleh Ceci Begitu perisai pada akhirnya hancur pedang pada akhirnya segera dilesatkan ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tidak menghindar dan terus-menerus melesatkan pukulan ke arah pedang Perlahan-lahan pada akhirnya pedang segera hancur dengan ledakan yang melonjak ke segala arah Energi yang dipenuhi kekerasan pada saat ini menyebar Ceci dan Xiaoyan pada saat ini sama-sama mundur dan keduanya sama-sama menatap dengan dingin Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa mereka bisa pergi sekarang Sepertinya kemampuan dari orang-orang di istana 10.000 iblis hanya seperti itu Ternyata serangan Xiaoyan sebelumnya pada saat ini hanya ingin menguji kekuatan darah milik Ceci Sementara itu Ceci pada saat ini benar-benar digoda oleh Xiaoyan dan merasa marah Namun ia tidak berani angkat berbicara karena ada sosok di belakang Xiaoyan Pada akhirnya ia melambaikan jubah lengan bajunya dan memerintahkan semua orang untuk segera pergi Pada akhirnya Bahtera mereka pun segera meninggalkan reruntuhan dan meninggalkan kelompok Xiaoyan Terima kasih telah menonton!